Intro Boneka merupakan mainan anak-anak yang lucu dan juga mengemaskan. Boneka biasanya identik dimainkan oleh anak perempuan dan menjadi hadiah yang paling romantis bagi pasangan. Namun, apakah sebuah boneka masih dapat dikatakan lucu jika boneka tersebut ternyata berhantu dan bisa membunuh orang yang memilikinya? Berikut ini adalah 7 boneka mistis yang paling misterius dan memiliki cerita yang menyeramkan. Yang pertama adalah boneka pupa. Boneka seram ini dimiliki oleh anak umur 5 tahun pada tahun 1920 sampai akhirnya ia meninggal di bulan Juli pada tahun 2005. Sejak awal, boneka ini dikabarkan dapat bergerak sendiri. Konon, boneka ini selalu dibawa oleh pemiliknya kemanapun ia akan pergi. Sampai pemilik awalnya meninggal, pupa menjadi sangat aktif dan seperti ingin dilepaskan dari tempatnya disimpan. Yang kedua adalah boneka Mendy. Mendy didol sekarang dipajang di Quisnell Museum di Old Caribou Gold Rush Trail, British Columbia. Mendy didonasikan ke museum pada tahun 1991. Saat itu baju yang ia kenakan sangatlah kotor, badannya rusak dan kepalanya penuh dengan retakan. Perempuan yang mendonasikan Mendy, yakni Merianda, mengatakan kepada museum bahwa ia selalu bangun di tengah malam, dan selalu mendengar bayi menangis di basement. Setelah boneka tersebut didonasikan, ia tidak pernah lagi diganggu oleh suara tersebut. Yang ketiga adalah boneka Okiku. Boneka Okiku berasal dari Jepang, yang merupakan boneka setan dengan sejuta misteri. Menurut sejumlah orang yang pernah melihat boneka ini, boneka ini memang seram bentuknya. Boneka ini bisa menumbuhkan rambutnya terus menerus. Sebenarnya, nama Okiku diambil dari seorang anak yang sedang bermain dengan boneka dengan ukuran tinggi 40 cm, berpakaian kimono dengan mata hitam seperti manik-manik, dan rambut yang lebat. Yang keempat adalah boneka Robert. Boneka ini sebelumnya dimiliki oleh seorang painter bernama Robert Iguine Otto dari pengasuhnya. Banyak gosip mengenai pengasuhnya ini, ada yang mengatakan bahwa pengasuhnya mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan dari orang tua Iguine. Sehingga, untuk membalaskan gendamnya, ia memberikan boneka terkutuk ini kepada Iguine. Sebulan setelah kedatangan Robert di rumah keluarga Otto, gangguan pun mulai muncul. Barang-barang terkadang hilang dan juga rusak. Dan Iguine memiliki kebiasaan yang aneh, yakni sering keluar dari jendela kamarnya dan jalan-jalan di tengah malam. Namun sekarang, Robert telah disimpan di Historic Custom House dan dipajang di display tertutup rapat. Yang kelima adalah boneka Annabelle. Di tahun 1970, seorang ibu berjalan ke toko hobi dan membeli boneka Rage D. Aynan sebagai hadiah untuk anaknya. Lalu mulailah kasus boneka hantu yang tidak biasa tersebut. Annabelle yang memiliki sifat sangat jahat, ia sering mengganggu para pemiliknya. Di tahun yang sama, mengganggu dua orang perawat hingga menyebabkan gereja melakukan investigasi dengan paranormal. Sekarang, ia dikunci di dalam gelas kaca yang tertutup rapat di Museum Okraut untuk mengurungnya. Yang keenam adalah boneka serang Harold. Diperkirakan dibuat pada tahun 1930 dengan kondisi yang sudah compang-camping, ternyata boneka ini dapat bergerak sendiri. Bahkan, sering terdengar adanya suara dari boneka tersebut. Yang ketujuh adalah boneka Jelangkung. Jelangkung sebenarnya merupakan sebuah permainan warisan nenek moyang yang sangat digemari oleh orang-orang dulu karena syarat akan kekuatan gaibnya. Orang-orang zaman dahulu akan berusaha memanggil makhluk gaib untuk masuk ke dalam boneka atau benda yang dibuat menyerupai orang-orangan. Lalu, mereka akan mengatakan mantra manjur untuk membuat Jelangkung datang kepada boneka tersebut. Maka Jelangkung akan bergerak dengan sendirinya dan biasanya menuliskan banyak hal mulai dari namanya, asal-usul, hingga permintaannya. Itulah tadi ketujuh boneka mistis yang paling misterius dan menyimpan cerita yang menyeramkan hingga saat ini. Pernahkah kalian melihat salah satu boneka tadi? Comment, like, and subscribe ya! TVKuindo melayani penjualan Android TV Box